Hai hotel kali ini cara membuat puyuhnya halal-hal memiliki tempatan bubunya sangat mudah untuk rasanya dibantu yang pertama-tama kita tumis adonan puyuhnya terdiri dari wortel daun bawang kol dan ayamnya udah cincang semua kita masukkan kita bumbu dengan saus tiram sedikit kerja kecapikan tiga cerotan terus garam mejino jangan lupa wadah bubuk nah kita kasih minyak izin Oke ini kita tumis atau kita gongsoh sampai tercium aroma wangi dari daun wangi ini sudah mulai sambal wangi taruh manis nah selalu wangi kita angkat taruh kedalam mangkuk dulu nah ini ya Oke kita sembari oke adonannya sudah ditaruh disini sekarang kita kasih tepung maizena 3 sendok teh full lalu kita aduk-aduk ya sembari kita manaskan minyak itu kita aduk-aduk adonan itu sampai merata ya jangan apa itu sama jangan telurnya dulu kita kasih satu dulu diaduk baru kita tambahkan telurnya nanti ini kalau telurnya dulu bakalan gerenjol-grenjol kebetulan kalau disini menggunakan telurnya cuma dua saja kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya sambil kita nunggu minyak panas itu kita aduk-aduk terus merata dan minyaknya sudah panas setelah minyak sudah panas begini kecilkan sampai api saja ya untuk apinya sangat-sangat produk cilik saja jangan gede-gede nanti cepat gosong ya oke bismillah kita jadikan dua gelundung ya untuk itu terbantu selera masing-masing mau jadi satu juga nggak apa-apa neklah lagi warung-warung oke dua gumbung biar selalu besar sekali ya nah kita balik ini kita bisa coblos atasnya begini buat lubang minyaknya biar di tengahnya adunan ini ini tuh tetap matang loh jadi luarnya nanti garing dalamnya juga juga ngecemes tetap matang kita gongsang gongsong gongsang gosong sampai nanti warnanya kecoklat coklatan eh gampang telur gampang oke caranya kelar mau memiliki pokoknya bumbunya gampang caranya mudah merasanya dengan para dituntur lagi san, mudah dimana ada Oke ngureng uneng nanti lho ya terus ngureng uneng listened agar kita tunggu sedikit lagi pokoknya jangan sampai dis점 untuk coklat-coklatannya ini cukup bentuk anehnya ini kita lihat ini dulu ya saya lihat ini dulu ya masih menunggu ini kita lihat ini lagi ini 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 juga ini juga pokoknya yang dikulung ini harus jual Rp 25.000 loh Rp 20.000 kalau yang makan restoran, kulung ini bayar-bayar di pondomi memet 25.000 bahasa yang dikulung itu selalu makan puyungnya yang merapat dan remis yang dikulung nanti bisa dipotong gampang bisa dibicarakan baik-baik jadi kita lihat ini ke pondomi memet Jalan Cipinang Lontar nomor 31 Jatinegara Jakarta Timur kalau itu LPC Pinang kita lihat ini matang kita gulung-gulungin ini ya ya oke sekarang tinggal bikin saus kuyung-kuyung air kita masukkan saus tomate oke terus darun sedikit meja sedikit tecap Inggris itu gula pasirnya tiga senjok teknis tecap ikan sedikit kita tambahkan tecap Inggris aduh tepulis ini nah nice kita aduk-aduk sampai gula pasirnya tadi meratai tepulis ini kita ambil air sedikit tepulis tepulis kita aduk larut tepulis ini kita aduk sangat-sangat mudah sekali saus kuyung ini jadi kita lewatkan ke dalam pasirnya dulu kita masukkan ke sini lho lho gampang lho lho ya gampang pokoknya ala lhoi jangan mudah pemilik apa kerasa nih ojo dibanding ketemu lagi di video-video berikutnya salam